Oke guys, ini ada komentar bertanya ya, openingan kayak gitu, seperti gini maksudnya jendelanya ya, ada pakai besi kolom nggak ya, supaya lebih aman ya, jadi kalau anda bikin rumah jendela atau openingan pintu, itu kiri kanan ini harus ada coran kolom praktis minimalnya sama balok latte-nya ya, supaya menghindari namanya keretakan di pinggir-pinggir openingan jendela atau pintu. Kalau anda tidak pakai kolom praktis atau yang pakai besi, dia nanti akan ada retak di pinggir-pinggirnya itu, nah contoh kita kasih lihat nih ya, nah ini dia kita nanti ada jendela kan, nah ini sebagian sudah kita cor ya, jadi kolom praktis itu bisa cor sampai atas tambah balok latte-nya, nanti saya kasih lihat lebih detail lagi, nah itu dia ya, nah ini ada cor kolom praktisnya sama balok latte-nya, supaya nanti ketika anda pasang pintu atau jendela, dan nanti kan pakai sistem dinamol kalau pakai knockdown punya kan, jadi kiri kanan itu dibor dinamol lebih bagus kecorannya juga itu satu, kedua menghindari beban tekanan yang bikin retak-retak dinding di samping kiri kanan openingan biasanya ya, dan kita kasih lihat lagi. Nah ini dia guys yang lebih detailnya ya, nampak itu ada besinya ya, dan itu biasanya harus tumbuh sampai ke baloknya ya, jadi dari atas sampai bawah harus tembus besinya, biasanya ini open dengan pintu selebar ini, nah itu dia open dengan jendela ya, itu yang sebagian sudah cor, nanti ini juga harus dicor, nah itu dia, yang sudah cor opening dengan jendela, nah ini sampai atas, kemudian ini balok latte-nya, jadi ingat kalau tidak ada ini, biasanya retak-retak di pinggiran openingannya, coba cek di rumah masing-masing ya, itu nampak semua ya, dan ini ada yang lebih gede lagi guys, nah ini bentang 5 meter nanti openingannya tuh, nah itu besi-besi semua, bahkan ada bantuan dari atas ini untuk nyikat supaya tidak lendut dia ya, jadi kalau misalnya anda opening dengan kecil jendela pintu, balok latte seperti begini sudah sangat cukup, dan ini sangat penting ya, supaya tidak jelek retak-retak rumah kita, kesep.